Halo guys ini guys ini udah jadi mesin lastnya dati paper setelah beberapa hari pusing ganti modul nya guys ganti modul nya guys akhirnya saya ganti ini guys ganti modul sisir ajaib kita lupakan yang itu beralih ke yang ini datang dua servisan Hai inventor DC to AC pokoknya bagus pengerjaannya juga rapi tapi dalamnya aja kecegis dikasih kit toko dan ini pecah salah satunya pecah nanti kita akan berubah fusion nya ini juga enggak bekerja dengan balik ternyata ini kelebihan beban mungkin nanti kita ganti ininya guys udah ganti yang lebih top chair pakai travel era pakai CT seti ini pakai CT seti-seti rangvol ini CT4 32 volt 10 ampere ini diambil 12 voltnya karena enggak ada 12 voltnya dia center tabnya diambil 20 20 20 dijadikan ct-nya kalau 12 voltnya mengambil yang 25 kita pungkar dulu aja Ayo kita pungkar dulu aja terus kita cek semua MOSFETnya setelah lepas dari kandangnya Hai ini pecah semua guys dipastikan ini Hai mati semua Hai PCP nya masih bagus nanti ini berhubung tempatnya sempit ya kita pakai PCB ini Hai nanti oscilatornya ini dibuang semua guys dibuang semua BWM nya dibuang semua diganti Hai yang mempake SG3524 full feedback Hai jadi nanti menggunakan dua trapo yang satu untuk trapo fatback Hai Hai berhubung ini rangkaian toko ini sebenarnya Hai enggak ada masalah kalau bebannya enggak berlebihan Hai dan head sinknya ditambahin ya berhubung ini head sinknya masih bawaan toko dengan head sink setipis ini Hai mungkin ini Hai bebannya Hai dia panas bebannya lebih Hai akhirnya meledak semua ini Hai Oke Begitu dulu nanti kita coba lagi kita bongkar dulu boknya sempit ke sini guys ini nanti modifnya agak kesusahan karena harus pakai head sink lebih tebal tebal Hai tebal daripada ini Hai yang nanti enggak pakai enggak pakai ini guys karena ini bikin bahaya Hai isolator ini bikin bahaya nanti kita hmm head sinknya kita pisah Ayo kita pisah untuk empat Hai perempat ini nanti head sinknya kita pisah kita kasih yang lebih tebal Hai ya gitu aja sepenuhnya ini kita perbaiki dulu oke guys ini hai hai oh silater untuk inventor udah jadi Hai ya pakai IC Hai Ski Hai 3524 Hai ini untuk trim Hai frekuensi ini untuk trim fatback ya jadi nanti ada fatbacknya full fatback Hai ini pakai asilator ini Hai ini ada 7812 nya Hai itu 1809 Hai nah ini untuk bawaannya saya copot semua 4047 CD 4047 ini dimanfaatkan tempat mosfetnya berhubung nanti pakai PCV bulung-bulung itu makan tempat apa bikin jalur lagi nanti ini kita potong kecil aja kita tancapkan disini tancapkan di out VCC dan ground hanya metuk apa hanya keluar empat empat nanti VCC ground dan out-outnya ada dua nanti dapat ini ini dapet kaki ini dapet kaki ini sama kaki ini untuk memodifnya ini air gate nya kalau aslinya 33 Ohm ini diganti satu kilo Ohm ini untuk aslinya seperti ini 33 Ohm jadi kita manfaatkan ini dioda dan viewsnya sama tempat mosfetnya ini nanti ini di blok sama panel biar bagus kelistrikannya Oke saatnya kita potong dulu ini dipotong kecil terus ditancapkan oke guys oke ini hasil modifanya seperti ini jadi ini keluarnya cuma empat dari sini ini out-out-out-out-2 terus belakang sini ini ground ini VCC plus 12 volt oke kita nyalakan aja oke BWM on kita periksa kaki gate nya 1 ada di ground 1 ada di ground ini akan tahu gelombangnya nah titik gelombangnya seperti ini guys square seperti ini gelombangnya hadapan kita jatuh dulu Kembali ke trazannya hai 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 pakai sekalanya guys Hai coba kita trim frekuensinya ini 50 frekuensinya Ayo kita trim frekuensinya hai 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 jadi ini cuma lebar segini aja 52 sampai 54 Hai enggak sebetulnya bisa diajir sampai 6060 hasil Hai tapi berhubung ini hai 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 52-54 oke fatback ini belum bisa bekerja karena belum ada fatbacknya jatuh dua ini aduh sama 54 kita main 50hz aja oke untuk uji coba nanti kita pakai trapo kecil dulu bawaan UPS oke kita coba dulu ya oke guys ini tahap pengujian ya pakai dua buah trapo untuk fatback fatback ini fungsinya menstabilkan tegangan out 220 nya ini ya jadi nanti kalau bebannya dia wadnya besar nanti kita naik turunkan dengan melewati pot fatback ini disini ini yang saya coba trapo bekas UPS maksimum 300 Watt keluarannya 220 ini trapo 1 Ampar berhubung nggak punya lagi saya pakai PSU sematik 12 volt 10 Ampar dan ini kita coba pakai dua mosfet dulu ya kita coba pakai dua mosfet dan kita lihat gelombangnya nanti gelombangnya kita dapatkan dari signal AC output AC nya trapo ini ya yang telah di step down menjadi 6 volt ini kita ambil yang 6 volt dan itu output AC nya nah ini output AC saya taruh disini kita coba saja lancap atau strip 226 50hz 52 kita coba ajitnya sama 52 52,1 52,1 52,1 di dan ini kita bisa pakai mas dan kamu udah di sini 552 jadi ini aja setiap 6,9 di sini untuk datiknya 50 persen signalnya seperti itu coba kita adjust outputnya sampai berapa maksimum ini tanpa beban jadi kalau tidak ada bebannya cuma diukur tegangan sama gelombangnya ini mosfetnya dingin dingin mosfetnya tidak ada masalah kalau ada bebannya nanti panas kita coba oke ini feedback kita pindah dulu ke AC AC226 oke kita acus pelan-pelan ini saya putar minimum mendapatkan 158 volt AC kita coba maksimum maksimum 282 300 volt tapi ngeter terapun itu 293 di adjust ini bisa sampai terserah nanti kita padankan ke 230 aja standar UPS 230 volt AC 23 volt AC gelombangnya seperti ini jika kita tram untuk info ini mosfetnya tetap dingin karena belum ada beban karena belum ada beban dan modul ini bisa sampai 2000 watt asalkan trafonya ini besar guys misal kita pakai trafo yang 20 ampere karen 20 ampere bisa sampai 2000 watt tapi ya nggak sinus gelombangnya gelombangnya seperti itu kotak-kotak gelombangnya seperti ini kalau mau sinus ya modulnya bukan ini yang dipakai pakai EG902 EG902 ini terapanya tetap dingin karena belum ada beban 12 volt nggak ada lagi ini berarti sudah sukses guys untuk modifnya kita tinggal masang fat dan pendinginnya hatchingnya kita kasih 4 bisa kasih 4 set kanan 4 kiri 4 nanti untuk fatbacknya berhubung pakai trafo era itu disana sudah ada 12 volt belakangnya nanti kita fatbacknya pakai trafo bawaan era itu jadi nggak usah pakai 2 trafo berhubung trafonya era sudah ada outnya 1 ampernya 12 volt nanti kita pasang oke kita pasang aja dulu nanti kita lanjut oke guys setelah timotif setelah mosfetnya ini baru dipasang semua ini lebih lebih aman guys soalnya nggak pakai isolator dan nggak pakai ini ini kalau panas lelah sekali kena bodi meledak semua ini saya pisah ini seperti aslinya seperti ini jadi nggak pakai isolator terus kita bisa secara apa namanya bisa secara horizontal dan vertikal barangnya seperti ini jadi nanti akhirnya dapat hedging juga bisa dapat eh traponya dapat hedging juga bisa dapat sini 12V 12V crown 12V 12V CT bisa dapat sini bisa dapat sini bisa setelah lagi motif berbedaannya dari toko ini R nya 1K low untuk tegangan apa menuju gate 1K low aslinya 33 Ohm dan ini udah saya blok tadi udah saya blok tenol untuk jalur menuju trapo dipastikan bisa aman dan versi ini full bed full fatback jadi apabila nanti outputnya loyo kita bisa tuning di feedbacknya ini kita bisa tuning disini jika outputnya kurang strong atau kurang kuat atau mungkin ngedrop outputnya kita kita setting dari feedback ini ini sudah saya penyakatan ke 54-52hz standar PLN rumah ya biar nanti bisa untuk menghidupkan beban induksi induksi resistensi maupun beban-beban lainnya yang bisa dihidupkan dengan listrik PLN Hai nanti ini nettingnya lebih tebal guys jadi ini memang bener-bener full modifikasi ini yang aslinya seperti ini yang tipis di double dua cukup pakai satu kenapa saya kok racingnya kecil karena di sini tempatnya kecil ini tempatnya segini cuma dapat ruang segini dan ini pun nanti teraponya ngerubah agak-agak agak mundur dikit agak maju agak maju dikit biar ini nanti bisa tepat ke van dengan ukuran segini saya pastikan strong guys nanti ini enggak usah pakai dua trapo karena bawaan poera ini ada satu ampere nya 500 miliampere di bawah sini nanti kita ambil yang 12 volt untuk tegangan feedback ini jadi feedback ini sistem kerjanya pakai dioda empat nanti disearahkan menjadi DC dari topo biasa disarahkan menjadi DC untuk feedback ke IC ini ya ini petek Oke ditunggu aja para kitanya nanti terus diuji coba kembali sip halo guys halo oke langsung saja ini udah udah dikombongkan nah ya sudah dimasukkan ke box ya jadi sini pakai trapo 10 ampere terus ini CT aslinya dipotong ya diganti 20 sama 20 di gandeng terus untuk 12 voltnya ngambil yang 32 32 ini hedgingnya sudah sudah besar Hai nanti saatnya pengujian nah kemarin ini kipasnya di dalam sekarang kita taruh luar berhubung tempatnya sangat simpit sempit dan minim ini sudah saya pakai ini capit buaya capit aki untuk tegangan outputnya mengambil yang 0 130 nah jadi ini 230 volt dengan asum sini digandeng terus tegangan tegangan fatback nya saya ngambil dari 500 miliampere nya yang 12 volt untuk tegangan fatback yang 1212 12 volt satunya untuk tegangan kipas nah jadi tadi ini sudah saya set ke 50hz sudah saya set ke 230 volt Hai sekarang tinggal Hai sekarang tinggal coba dibebani untuk info guys ini berhubung nggak punya aki ini daya pengganti akinya ini PSU 10 ampere 12 volt 20,8 ampere ya 12 volt 20,8 ampere oke kita coba pakai klam ini untuk input 220 nya nanti tarik berapa watt ini sudah saya siapkan oke kita coba saja ini guys ini colokannya langsung ke sini langsung kita colok aja tegangan 232 50hz 50hz 51hz disini berapa ini sama 51,7 51,7 jadi saya ke 50% sama ini sudah nyala kipas berarti listrik AC nya sudah bisa ini kita beban pakai pur kita lihat tarikannya ya kita lihat tarikannya ini tarikan buat nya untuk stand B mode 0,003 0,3 mili 0,3 mili 0,3 mili ampere nah ini tarian pertamanya tarian pertamanya berapa ini oke gelombangnya seperti ini guys gelombangnya seperti ini gelombangnya seperti 3,4 ampere dan ini mengonsumsi 600 watt dari PSU ini kita akan menangkap 1 menit kita akan menangkap 1 menit kita akan menangkap 1 menit dengan gudang bur enggak kan-kan-kan sedikit jadi minyak nggak panas ya power supply-nya sangat dingin ya Rf-nya ya Rf-nya juga dingin dingin sekali ini kita tetap sama di atlet kita tetap sama di atlet Nah kalau nggak ada beban Tegangan menjadi 232 Jadi kalau ini Pakai aki Kurang lebih 60 hampir Dia nggak akan drop guys Dia nggak akan drop 220 Berhubung ini hampirnya kecil Pakai PSU Jadi dia ngedrop Ngedrop dia Kalau dia pakai hampir yang lebih besar Akinya mungkin 60 hampir Atau 100 hampir Dijamin talk chair Strong Kurang lebih dayanya 750 watt Kalau dilihat dari Bulungan traponya Kemampuannya segitu Tapi belum berani mencoba beban yang Beban yang besar-besar Karena nggak punya aki Punyanya PSU ini Dan disini tadi udah mengonsumsi 600 watt Hanya dengan beban pur 3 ampere 3x220 Sekitar 600 watt Dan PSU-nya dingin Nggak masalah Bebannya sedikit Bebannya sedikit Apalagi IRF-nya ini Jadi dengan pola seperti ini Headsinknya akan aman Karena dipisah Dan nggak pakai isolator Untuk perakitan Usahakan kabelnya maksimal Yang paling besar Setidaknya Besar Tidak paling besar Tapi yang Cukup Dan usahakan Untuk penyeloderannya Benar-benar Rapat Dan kenceng Agar nggak Kendor nanti Waktu pemakaian Oke kita coba Sekali lagi Saya rasa ini Sudah cukup Cukup kuat Tinggal nanti Dipakai Aki Dikasih beban Yang lebih Ya Ini Mosfetnya Ada 8 biji Kanan 4 Kiri 4 Kalau mau Strong lagi Traponya Pakai yang 20 ampere Mosfetnya Sekitar Dikasih 16 88 Atau 10 55 Ya Ya Oke Stabil Dan ini tadi Sudah saya Trim Ini Untuk trimnya Trim fatback 2 k2 Sudah saya Sesuaikan outputnya Saya Mengambil dari Output Travonya Travonya Outputnya 230 Jadi saya Pakai 230 Jadi saya pakai 230 Biar kalau Kena beban Dia Ngedropnya Ke 220 Sudah gitu Aja guys Sukses Untuk skemanya Bisa lewat WA Bisa Bisa lewat Kolom komentar Atau nanti Saya upload Di google drive Biar kalian bisa Apa namanya Membuat Dengan skemanya Sebenarnya Skemanya Sudah banyak Di internet Yang model Seperti ini Ya tinggal Sharing aja Berbagai pengalaman Siapa tau Kalian Mau Mencoba Kalau kurang jelas Komen Saja Di kolom komentar Oke Terima kasih Sukses Guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax